Intro Berita MotoGP hari ini, Johan Mir dan Luka Marini tidak bisa meraih poin pada Grand Prix Austria di mana Mir harus puas finish di posisi 17 dengan gap 40 detik dari pebalap tercepat. Sedangkan Luka Marini tidak finish akibat masalah teknis pada motornya. Namun Honda tidak sendirian tampil buruk di Austria di mana rival senegaranya Yamaha yang masih rutin meraih poin pada balapan utama lewat pebalap andalannya Fabio Quartararo harus menerima nasib buruk di mana pebalap asal Perancis ini harus finish di posisi 18 setelah menerima penalti track limit. Ia pun kalah dari rekan steamnya Alex Rins yang finish di posisi 16. Menjelang Grand Prix Aragon Johan Mir menyoroti tentang penalti track limit di Grand Prix Austria, di mana penalti tersebut didapat apakah itu disengaja atau pebalap tersebut harus menyentuh area hijau terdorong oleh pebalap lain akibat berduel. Mungkin sulit bagi seorang pebalap untuk mengetahui dengan pasti di mana mereka telah menyimpang sedikit ke area hijau di tengah panasnya pertempuran, sehingga kemungkinan mereka akan mengulangi pelanggaran tersebut. Pebalap Spanyol itu juga mengatakan bahwa area abu-abu ada ketika seorang pebalap melewatkan penanda pengereman atau dipaksa melebar karena tindakan pebalap lain. Pebalap dapat menyentuh area hijau tiga kali tanpa memperlambat sebelum menerima peringatan resmi. Dua pelanggaran lagi mengakibatkan putaran panjang atau penalti pasca balapan jika pada putaran terakhir. Saya pikir kebanyakan orang berada di posisi yang sama dengan saya. Mereka tidak tahu di mana mereka melampaui batas lintasan, kata Johan Mir, di mana ia memperoleh penalti long lap di balapan sprint race GP Austria. Ketika saya melihat batas lintasan kedua, saya berpikir, Saya tidak tahu di mana saya melewati track limit. Namun saya tahu long lap akan terjadi. Menghadapi seri Aragon, secara historis menjadi salah satu sirkuit di mana Johan Mir meraih hasil paling konsisten di masa lalu saat masih membela tim Suzuki, mengklaim tiga tempat ketiga di kelas utama dari empat balapan yang ia lalui. Di musim MotoGP 2024 akan menjadi tantangan sendiri bagi Johan Mir mengingat ia belum pernah mengendarai motor Honda di sirkuit Aragon. Walaupun Honda selalu tampil kuat di sirkuit ini di masa lalu bersama Mark Marquez. Johan Mir tiba di Aragon setelah melakukan tes privat bersama Honda di sirkuit Misano minggu lalu, berharap Honda bisa tampil lebih baik dibandingkan balapan di Austria di mana dari keempat P balap Honda hanya Nakagami yang tampil bagus dan finish di posisi empat belas membawa pulang dua poin. Kami sibuk setelah balapan di Austria, ungkap Mir. Tapi kesibukan itu bagus karena semua orang yang terlibat dalam proyek ini sedang mengerjakan masa depan. Saya menantikan untuk kembali ke Aragon, terakhir kali saya membalap di sana, saya naik podium pada tahun 2021. Pendekatan untuk akhir pekan ini akan serupa dengan balapan sebelumnya di mana kami akan mengerjakan apa yang perlu kami kerjakan dan melihat apa yang mungkin terjadi. Luka Marini mendarat di Spanyol untuk melupakan nasib buruknya setelah gagal finish di GP Austria yang penuh tantangan. Setiap balapan kini memberikan kesempatan kepada pemuda Italia itu untuk bertarung memperebutkan poin bagi Honda, setelah bekerja keras untuk beradaptasi dengan gaya berkendaranya ke Honda RC213V selama paruh pertama musim 2024. Saya menantikan balapan berikutnya setelah hasil mengecewakan yang kami alami di Austria, ungkap Luka Marini. Memasuki akhir pekan, saya tahu kami bisa menunjukkan level kami dibandingkan P balap Honda lainnya dan terus melakukan peningkatan. Kami kembali ke Aragon setelah tidak berada di sana tahun lalu, tapi menurut saya hal ini tidak akan banyak berubah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Media Sport ID untuk mendapat update terbaru. Terima kasih telah menonton.